Intro Polsek Denpasar Selatan akhirnya membeberkan para pelaku pengeroyokan terhadap anak pengacara di Triple Tri Baras Soieti, Jalan Tukan Barito Timur No. 97, Desa Panja Denpasar Selatan. Polisi telah menangkap dan menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Ketiga tersangka adalah Iwayan Eka Juniawan alias Damar, 32 tahun selaku owner, Iwayan Sugana Putra alias Gana 27 tahun, selaku manager bar dan seorang DJ bernama David Young alias DJ Dev, 27 tahun. Kapolestarien Pasar, Kompens Pol Bambang Yugo Pamungkas menjelaskan, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama lima temannya datang ke Triple Tri Baras Soieti pada selasa 10 Oktober, pukul 22 lewat 16. Kemudian mereka duduk di sofa dan minum minuman beralkohol. Berlanjut, hingga Rabu 11 Oktober sekitar pukul 1, kelompok korban pun berjoget ke depan. Namun mereka bersengola dengan pengunjung lain sehingga terjadi keributan. Kedua belah pihak sempat dilerai oleh pihak bar dan digiring untuk dibawa keluar menuju parkiran. Hanya saja kalau itu salah satu teman korban tidak terima dengan perkataan Damar. Bahkan, owner bar ini sempat menyiramkan minuman beralkohol ke arahnya. Setelah menyiram, Damar kembali duduk di atas meja di depan bar. Berikutnya, korban menghampiri owner itu dengan mengatakan, Beberapa kata bernada menantang, maka Damar terpancing dan menghampiri korban. Lalu priasal Bangli itu mendorong korban dengan dada sampai berjalan mundur. Tersangka lantas mengarahkan pukulan ke perut pemuda itu, tapi mengenai tangan korban. Damar pun mendorong lagi sehingga korban melawan dengan melayangkan pukulan ke wajah tersangka. Tiba-tiba, Gana datang dari arah belakang dan langsung mengunci leher korban. Manager bar ini hendak membanting korban, tapi upayanya gagal lantaran pemuda berstatus mahasiswa itu memberontak dan kuncian lehernya terlepas. Apes di saat yang bersamaan, DJ Def muncul dan memukul pinggang belakang korban dengan tangan mengepal. Selanjutnya, manajer ini kembali mengunci leher korban dan memaksanya berdiri. Pemuda itu tetap berusaha memberontak sehingga dibanting oleh Gana hingga terlentang. Selanjutnya, korban dibawa ke RS UP Prop Murah dan ayahnya membuat laporan ke Polsat dan Pasar Selatan. Atas perbuatannya, mereka disangkakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!